Siapa bilang mau tampil menarik harus punya modal besar? Mungkin pernyataan ini bisa saja salah sahabat Saliha. Karena dengan berpenampilan menarik, kita bisa lho memanfaatkan benda-benda sekitar yang sudah tidak terpakai menjadi salah satu aksesoris yang kita inginkan. Contohnya bisa memanfaatkan kain flanel untuk dijadikan aksesoris unik. Bisa dibuat kalung atau juga bros untuk hijab kamu. Berikut Saliha akan berbagi tips membuat aksesoris dari kain flanel. Seperti apa? Ini dia. Bahan yang harus sahabat Saliha siapkan yaitu... Untuk cara buatnya, kain flanel dipotong seperti ini. Lakukan hal yang sama pada kain flanel dengan warna yang berbeda. Setelah kain flanel terpotong, lem kain ujung flanel agar menempel satu sama lain. Kalau sudah menempel keduanya, kemudian gulung seperti ini. Sahabat Saliha bisa lakukan hal yang sama dengan kain flanel yang lain ya. Kalau sudah terkumpul banyak, gulungan kain flanel bisa ditempel satu persatu sehingga membentuk segitiga. Untuk mempercantik, bisa juga menambahkan mutiara di bagian tengah gulungan kain flanel. Lagah terakhir, tempel kain untuk lingkaran di leher seperti ini. Kalung flanel pun jadi. Berbicara memadupadankan pakaian, model seperti apa ya yang bisa sahabat Saliha coba di rumah? Berikut informasinya. Untuk sahabat Saliha yang suka dengan warna soft, bisa coba untuk mix and match baju seperti ini. Terima kasih telah menonton! Untuk sahabat Saliha yang ingin tampil elegan, bisa juga coba mix and match baju berikut ini. Terima kasih telah menonton! Sahabat Saliha yang suka dengan model casual dan santai, bisa lho memanfaatkan mix and match ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Atau bisa juga mencoba style mix and match seperti ini. Bagaimana sahabat Saliha? Sekarang coba lihat di lemari kamu, ada baju apa saja yang bisa di mix and match untuk dipersiapkan esok hari, baik untuk sholat id atau bersilaturahmi. Selamat berkreasi! Terima kasih telah menonton! 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 Selain hiasan kalung, sahabat Saliha bisa gunakan kain flanel untuk membuat bros bunga juga lho. Cara buatnya, potong kain flanel membentuk pola kelopak menggunakan gunting khusus, sehingga membentuk pola bergerigi seperti ini. Setelah beberapa kelopak terbentuk, selanjutnya buat bagian putih berbentuk lingkaran dan jahit. Setelah semua pola terbentuk, semua pola yang sudah dipotong ditempel satu persatu membentuk satu bunga mawar seperti ini. Bros bunga kamu siap terpakai! Bagaimana sahabat Saliha bisa jadi referensi kamu dalam berkreasi kan? Semoga bermanfaat dan selamat berkreasi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Saliha jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada info menarik lainnya loh. Tetap di Saliha! Kali ini kita akan menceritakan salah seorang sahabat yang dia punya teladan yang begitu indah di dalam memuliakan tetangganya.